Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang nih ya Petang lah pokoknya Timnas D Timnas D Ini lagi Hari ini sebenarnya Pool team Timnas D Pool team ya Pool team Nas D Pool team Thomas Cup Tadi ya Sore ini masih main nih Uber Uber ya Uber Terus Nah ini nanti Cuman dengan Dua jam lagi Dua jam lagi ya Cuman dengan negara yang berbeda kita jumpanya Ntar ini ya Thailand Uber siapa tadi ya Aku lupa tau Ini lawan Ini lawan Lawan yang sering import di Mangga Besar Busback Busback Agak bersejarah juga Kalau kalah Kita menyukai sebenarnya Menyukai kita Meminat Meminat Bagi yang sering ke Mabes ya Bayu masih polos Bayu jangan tanya Bayu Kalau sempat kalah Indonesia Di stop Import ke Indonesia Gak bisa lagi masuk ke Indonesia Biar aja Biar aja Biar aja lah Kan masih bisa dari Thailand Mas Eporia itu belum hilang bang ya Belum Eporia pas lawan Korea Lawan Korea kemarin ya Salah satu Dari TikTok udah berhari-hari Itu terus Berhari-hari ya Itu waktu pas Justin Hap nerendang Udah mematikan TV Udah bubar juga Udah bubar Udah bubar Rupanya datang Jijat itu Tapi Pak Ada gak keberuntungan dari wasit kita? Sebenarnya bukan beruntung ya Kalau dibilang bukan beruntung Tapi memang wasitnya Bekerja secara maksimal Maksimal ya Bekerja secara maksimal Dia mengadiri dengan benar-benar adil Betul-betul adil kemarin ya Soalnya terbukti semua setelah Setelah dilihat Memang betul Gak ada yang kontes Gual pertama korsel kan Gual pertama korsel memang Opside Walaupun cuma ujung tumitnya Tapi secara peraturan Memang aturan baru ini Iya gedang memang Ujung tumit aja kok Memang Jangan kan ujung tumit Ujung yang lain Ujung hidung aja Kalau kena Ya kayak kemarin tuh ada kan Suarez Iya Kan keluhan giginya masuk Jadi dianggap ini Ini berarti sama kayak Lari sprint ya Lari sprint Siapain duluan lah gitu ya 100 meter Kena ujung hidungnya Dia duluan Dia yang menang Ini itu juga Ujung kaki kena Terus yang penalti Yang Hapner Ya memang jelas Awalnya kan protes kan Tapi setelah lihat Gerak apanya Slow motionnya Tayangan ulangnya Ya memang Satu langkah maju Satu langkah maju Dua-dua kaki Gak boleh Satu kaki boleh Oh berarti harus digari Aturannya itu Harus digari Harus digaris Satu kaki Oh Ini mau Jadi boleh melangkah ke depan Satu Satu harus digaris Kawan ini udah dua-dua Dua-dua di luar ya Mungkin karena Hapner itu kan delay juga Kalau ngatuh menendangkan Ada di delaynya sedikit Udah terlantur maju Udah terlantur maju Maju Ruang-ruang dia nutup Lebih lebar kan Nah jadi dapat Tapi udah dua-dua Di luar kakinya Mungkin itu spontan ya Dia karena yang ada Jedah sih Karena dia maju Dia mau curi stat istilahnya kan Kalau main naik sepeda motor Curi angin lah dia Curi angin lah sikit kan Curi sikit Upanya si Sana delay Udah terlantur Apa ke depan dia Bukan Oh iyalah Mesti pijak garis Dan tidak boleh goyang luan ya Goyang-goyang boleh Boleh ya Goyang-goyang boleh Tapi masih di garis ya Tapi di garis Kan banyak tukipan yang terjadi Boleh Tapi masih di garis Minimal satu kaki Minimal satu kaki yang keluar Enando kan selalu satu kaki keluar Kaki kirinya itu Atau kaki kanannya Untuk Untuk apa istilahnya Pendorong kan Iyalah Recutannya Tolakannya Tolakannya Kaki yang jadi tolaan Itu selalu di garis Di garis Keeper Korea Dua-duanya Bukan di luar Tapi Ketik Dia Lawan Arhan Pas Arhan yang nendang Dia melakukan hal yang sama Tapi goal Itu sah Itu sah Kalau tidak goal aja yang diulang Tapi kalau goal gak apa-apa Itu Kita yang protes Apa memang Kemarin tuh Gak ada yang protes Memang dilihat langsung sama wasit samping Semuanya sudah pasrah Habner aja udah nangis Udah nangis Udah nangis Wasitnya ini Wasit Wasit Australia ini Makanya Kita kiranya awal kan Agak inilah kan Agak ada sentimen lah Sama kita kan Australia Karena Australia nih Udah dipulangkan Indonesia Bahaya kita ini Bahaya kita ini Ternyata dia tidak Betul-betul Menangis Ya sudah silaturami sih Sudah ya Ditijian Indonesia Sama Australia Berarti wasit Pak mau sebelah gak Kata orang Tuhan Biar dikirim Wasitnya gak baper bang Asal jangan Parnya Thailand lah Thailand yang curang Ini orang parnya Thailand Ini kan wasitnya orang Cina Dari Cina Masih ada hubungan Banyak Turunannya pun banyak juga Banyak disini Proyek-proyeknya pun banyak Banyak Tinggal ditelepon Indonesia Cina-Cina Cina-Indonesia Saudara Saudara juga Mudah-mudahan lah Ya adil aja lah Jadi secara permainan Gimana bang Bawang Korea Ya Agak susah Sudah dibilang sekarang Terutama Bagi kita yang Selalu mengikuti Tim nasional ya Dari zaman kegelapan Sampai sekarang Ya jauh kalilah bedanya Sekarang Apa Kalau kita bilang Ekspektasi kita itu Tiba-tiba Meloncat jauh Meloncat jauh sekali Dari sini kemari Dulu Empat tahun yang lalu Kita katakan Empat tahun yang 2020 lah Kalau kita bilang 2020 ke bawah 2020 Pas di titik itu Mimpi terbesar kita apa Juara Asia Tenggara Juara Asia Tenggara Kapan kita juara Sementara Sekarang Empat tahun kemudian Tiba-tiba kita tinggal Selangkah Menuju Olimpian Dengan permainan Yang seperti itu Akhirnya Ekspektasi kita Jadi naik tinggi Menang tinggi Kita bisa lawan Uzbekistan Sudah-sudah Melawan Uzbekistan Yang ketika kita Siapapun yang melihat Pertandingan Uzbekistan Lawan Arab Saudi Itu bisa kita Apa lah ya Kita monitor Kita hitung Bagaimana Kira-kira Kekuatannya Uzbekistan Arab Saudi Dilawan Arab Saudi Itu gak bisa Ngapa-ngapain Lawan Uzbekistan Arab Saudi Yang juara Tahun lalu Dan Raja Asia Apa dibilang itu Sambahnya Brazil Sambahnya Asia Kalau dibilang Segi disebut Gak bisa apa-apa Lawan apa Gak bergerak sama sekali Gak bergerak sama sekali Kayak main Indonesia Zaman kegelapan Arab Saudi Dapat bola Long ball Dapat bola Long ball Padahal baru Ngentem 60 Ngentem Malaysia Apa Thailand Thailand 50 Sambahnya Lawan Uzbek Habisnya ngapa-ngapain Pressingnya luar biasa Pressingnya hampir mirip Sama Korea Selatan Yang dikalahkan Indonesia semalam Makanya Ketika Itu muncul Apa namanya Pembandingan itu muncul Netizen Indonesia Supporter Timus Membandingkan Sama kok Sama Sama Korsel mainnya Korsel bisa kita lawan Kenapa ini gak Artinya Semua masih merasa Bahwa peluang itu ada Peluang ada Ya mungkin itu kan Bahasa kita kan Arab Saudi Yang gitu Super Super lah Kita bilang Gatuh di Asia ini Gak bisa bergerak Lawan Uzbek Nah Orang Uzbek pun juga Begitu Menganalisa kita Korea Selatan Yang rajanya Asia Pun gak bergerak Lawan Indonesia 40 tahun Rekor Korea Selatan 40 tahun Putus di tangan Indonesia 40 tahun itu Selalu mereka Putus Kalau masin paling Kumpul lagi Olimpiade Olimpiade Rekor Rekor Sembilan kali Betul-betul Olimpiade Gak pernah absen Bayangkan Seorang Itu di luar Seoul ya Seoul Artinya Delapan kali Beruntun 40 tahun Sama Namanya Namanya Haji Haji Sudah tugas Sintayong Tapi Nama Sintayong Harum Selatan Lagi dilempar Nggak Jadi Tidak Korsel Justru Menyalahkan PSSI Mereka Kenapa Orang seperti Sintayong Justru dilepas Apalah lagi Rekor lagi Dia Suruh Melatih Timnas Korea Gak bisa Tidak 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 Sintayong Dibilangnya Secara Saya belum ada tanda tangan Kata Sintayong Tetapi Saya sudah sepakat Sama Karena Untuk fokus Kesini Cuma Udah Makan Berdua Kau Makan Malah Kontrak Udah Udah Silahnya Udah Parah Tinggal Tanda tangan Nama Matri Sintayong Sintayong Pik 2027 Kontrak Sampai Habis Piala Asia Piala Asia 2027 Bukan Piala Asia 2007 Kalau Indonesia Masuk Putaran Ketiga Otomatis Piala Dunia Otomatis Kalau Kalau Kualifikasi Kalau Ketiga Putaran Ketiga Udah 90% Kalau Tinggal Nanti Gimana Sama Filipina Filipina Kalau Ira Udah Dampatnya Disini Pemain Irak Cedera Sepertinya Mereka Tidak Main Full Tim Mungkin Tapi Juga Jangan Di Indonesia Mesti Akan Menambah Amunisi Kevin Pardong Kayaknya Bulan Bulan Lima Setelah Habis Piala Asia 23 Dia Di Proses Naturalisasinya Kata Bang Arya Kan Tatang Siapa Satu Orang Lagi Bulan Mei Kejutan Kejutan Bung Toe Langsung Jadi Timnas Malaysia Terimakasih 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 Pula Lagi Selama Selama Piala Asiani Bung Toe Naik Pamurnya Naik Sebenarnya Memang Diciptakan Pendapatan Dia Dari Medsos Itu Naik Karena Dia Punya Sosial Media Juga Orang Mendatangi Sosial Medianya Walaupun Menghujat Misalnya TikTok Misalnya Youtube Itu Tidak Peduli Di Dalam Itu Apa Isinya Tontonannya Banyak Tontonannya Banyak Sejuta Setengah 800 700 Nah Itu Yang Dihitung Banyak Tontonannya Bayar Sebentar Untuk Singgah Untuk Maki Maki Tidak Peduli Dipanggil Juga Jadi Narasumber Narasumber Terus Dapat Cuan Dulu Kita Anggap Perlu Juga Bung Toe Penyimbang Kita Bilang Tapi Tapi Makin Lama Makin Lama Bukan Penyimbang Agak Gendek Kesel Juga Denger Kita Yang Gak Ini Kali Gitu Nanti Ini Dibilang Nanti Harus Terima Kasih Ke Klub Nanti Kalau Misalnya Lolos Lagi Apalagi Ucapan Terima Kasih Kemana Lagi Disuruh Terlalu Buta Kalau Menurut Aku Pribadi Sintayong Harus Berterima Kasih Kepada Klub Klub Abis Suruh Datangi Pelatih Pelatih Manajemen Klub Nanti Lagi Ini Lolos Karena Keberuntungan Dari Mana Beruntungan Australia Kalah Qatar Kalah Jurnia 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 Kalah Ini Korea Sel Gitu Gak Ada Keberuntungan Itu Dari Latihan Ya Memang Ada Faktor Kalau Ketika Penalti Itu Sebenarnya Bukan Dibilang Beruntung Penalti Itu Gak Ada Keberuntungan Tapi Mental Siapa Yang Menepis Itu Dia Yang Menang Soal Beruntung Beruntung Keper Itu Kalkulasi Jadi Seperti Kemarin Madrid Lawan City Itu Keper Madrid Perlatih Keper Madrid Itu Sudah Punya Database Siapa Pemain City Yang Menang Pemain City Yang Nendang Misalnya Kevin De Bruyne Misalnya Sayangnya De Bruyne Nggak Nendang Ketika Kevin De Bruyne Nendang Dia Condong Ke kanan Atau Ke kiri Nendangnya Berapa Persen Ke kanan Berapa Persen Ke kiri Terus Ada Juga Dia Ketika Dia Bahkan Sampai Sedetir Itu Ketika Dia Mengambil Ancang Ancang Tiga Meter Dari Dari Bola Sebelah Kanan Atau Sebelah Kiri Dia Nendang Ada Semua Didetailkan Karena Sebelumnya Misalnya De Bruyne Sering Ambil Penalti Tahu Dia Tahu Dia Penalti Ke kanan Nanti Ketika De Bruyne Kemari Itu Pasti Kemari Memang Untung Untungannya Disitu Sebenarnya Bukan Untung Untungan Juga Kipar Menebak Disini Kalau Dia Disini Hitung Hitungan Main Apa Jelas Pekas Kan Kalau Pekas Gini Arah Kemari Kemari Ada Yang Memberitahu Si Siapa Kepa Kepa Siapa Rudiger Siapa Itulah Rudiger Yang Ketengah Nendang Yang Siti Siti Yang Dengasih Tahu Kepa 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 Sering Main Di Liga Inggris Kalau Dia Nendang Itu Seringkali Ketengah Si Lundinam Gue jadi Tengah Betul Ketengah Apakah Indonesia Punya Database Kayak Gitu Mungkin Saja Ada Penalty Selalu Dilatih Yang Penendang Juga Seperti Itu Mental Bayangin Justin Hapner Kalau Kita Jadi Justin Hapner Dari Sekian Sudah Nendang Pertama Gagak Nendang Kedua Bagaimana Coba Perasan Itu Tekanannya Dua Kali Lebih Besar Yang Pertama Kan Masih Teringat Yang Tadi Udah Itu Hebatnya Hapner Itu Mental Luar Biasa Nendang Terima Lagi Terima Coba Lebih Keras Terima Besar Tidak Power Astaga Tidak Yang Seperti Itu Bila Berubah Pikiran Kanan Iya Kita Lagi Kipar Salah Kan Terima Maksudnya yang seperti itu dibilang keberuntungan kan kita nggak tahu lagi cuman yang bilang Kalau menurut aku semalam itu korsel yang beruntung, kalau menurut aku dua kali 45 nya selesai kemarinnya Harusnya, Masa Lino udah free, dua kali ya Masa Lino itu sayangkali, depan Gawang itu cuma lima meter enggak gold ya Masa Lino Masa itu dua kosong langsung dong, tapi tendangan apa itu gledek itu ya, hampir masuk dia Mas Iya tendangan Nathan Co kan, Nathan Co, Arhan depan Gawang dia ngira dia upside, yang pertama upside ternyata kan enggak? Ya out-out ya, sangkannya bola out, ditendangnya asal-asal aja, rupanya ini Nah malahan, kira yang nggak upside, upside, ramadhan sananta yang kepalanya itu Kepala menit-menit akhir ya, keberuntungan itu di korsel kalau menurut aku ya Indonesia secara statistik 21 goal, eh 21 shoot on goal Korsel cuma 8, cuma kalah di Cornell aja gitu Sama korsel, bola korsel kan bapak pernah menang Makanya keberuntungannya itu di mana gitu Tapi udahlah, nggak usah kita bahas kan Iya, bahas kawan itu jadinya kan, panas juga bang kalau tengok kawan itu Gede itu nggak masuk Nah usbek sekarang gimana? Am gimana? Usbek, nah ini kan mirip-mirip Korea Selatan Mirip-mirip ya Cuman lebih, pemainnya lebih kelas lagi nih, ini ada pemain-pemain Eropanya nih Mereka mengekat ke Eropa mereka Korsel kan nggak memainkan Pemain-pemain dari luar dunia Ada dua, cuma kelasnya itu kan bukan kelas nomor satunya Beda kalau kita main sama tim senior Korea Selatan kan Ada pemain PSG, ada pemain Bayer Munchan, ada pemain Potter Mosbu dan sebagainya lah ya kan Itu yang selalu dibanggakan sama Malaysia Aku tak kesah katanya, aku tak kesah kawan-kawan ini Mereka masih mau menghindari Jepang Jadi pemain-pemain Usbek banyak inilah ya Usbek menurunkan pemain Kita tuh bilang top lah ya Tapi kan kita juga banyak pemain abroad juga Nggak salah juga Nggak kalah juga Kita kan ada Arhan di luar negeri kan Mending Korea Marsilino, Legia-Belgia, Natan Natan, Apner, Jepang Sebenarnya lebih banyak kita Kita enam Mereka empat Empat? Satu Padang Tiago Satu main di Lens Lens di Perancis ya Kemudian dua di Rusia, tetangga mereka sebenarnya kan Di CSK Musco satu, di Ruben Kazan satu Satu lagi di Uni Emirat Arab atau di mana gitu Hmm Atau di Bahrain gitu Tapi kan di U23 nya kan Dukan di senior semua kan Di senior apa di U23 nya? Senior Senior Empatnya main di senior ya Hmm Dan yang di CSKA Musco ini Ini pemain Pemain apanya nih Inti Pemain inti Dan juga punya pengalaman Cukup tinggi di timnas senior Hmm Gak pakai pemain kita lah ya Dan harganya luar biasa Harga dia sendiri Harga nilai value Apa? Value dia Nilai transport dia Mengalahkan seluruh tim Indonesia Hmm Jadi harga dia 86 M Harga value Indonesia Semuanya 83 83 Ya Jadi secara overall Keseluruhan ini Usbek ini Negara yang Punya market value paling tinggi Paling tinggi Di Piala Asia U23 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 Australia Baru Korsair baru Tiga kali lipat ya Dari Usbekistan Harga pasar Hampir empat ya Hampir empat kali lipat Hampir empat lah Ehm Australia 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 Korea baru kita Ya kan Korea itu pemainnya memang Memang domestik tapi K1 semua K1 semua K1 semua ya Liga satu Korea semua Kita nih kan satu Indonesia semua Bagiannya Nah Mana tak Buang swasta Besar sponsor Satu Semua Kita Satu Bayu Yang mana bayu Hehehe Ya Kalau aku lihat Sejarah histori Kalau Timnas Salawan Usbek ini Usbek Memang di atas kita Secara kemampuan Bulan 9 Semalam jumpanya 2023 Jumpa kan Masya ini juga kita kan 20 kan Kalah Untuk kalah 2-0 Tapi secara pengalaman kan Mereka tahun lalu Edisi sebelumnya Runner Up Pernah juara 2018 ya kan Semifinal Semifinal juga Beberapa kali Kayaknya Indonesia ini Dikelilingi oleh para juara nih Irak Pernah juara 2016 ya Irak Kemudian Jepang Eh Irak 2014 ya kayaknya Jepang Jepang Eh Irak Jepang Jepang sama Usbek Kita jangan terjuara kan Masuk aja baru sekarang Debutan lho Kita pertama Debutan lho Kalau pertama masuk final Iya apakah lagi sangat Gila Kita bisa Apa Bisa Apa namanya istilahnya Mengulangi Catatan emasnya Irak Irak kan juga seperti itu Debut Debut juara langsung Juara Sudah mudahan lho bang Cuma waktu itu kan formatnya beda sama sekarang Tidak seperti sekarang Format U23 ini awal-awal kan masih berbeda sama sekarang Kalau sekarang kan sudah pakai kualifikasi Lebih panjang kualifikasinya Jadi Artinya Perjalanan Indonesia di 2024 Dibanding perjalanan Irak di 2014 Kalau nggak salah ya Itu Lebih singkat Irak gitu Enggak kualifikasi Enggak panjang ya Enggak panjang Jadi Secara kualitas Kayaknya Kualitas kompetisi ya kalau dibilang ya Lebih ketat yang ini Sekarang Dan Indonesia mampu sampai di Empat Besar Rasanya kayak Mimpi nggak percaya juga itu Ketika kita lihat bendera Yakin Bendera Indonesia Yakin Apalagi masuk final nih bang Oh iya Ini aja udah nggak yakin kita sebenarnya Per empat final kemarin Ternyata Hampir di seluruh daerah Nobar bang Hampir di seluruh daerah Nobar Itulah bang kajangir-pikir jalan itu ya Iya Gak sepemkap Pemko Rata-rata membuat Makassar Nobar besar Manado Iya Pijempat dong Itu kan kemarin Itu katanya Ada joknya BMKG itu mencatat Guncangan Wuhh Waktu kemarin itu ya Menjelang subuh Guncangan Tapi bukan gempa Tapi teriakan Ketika arahannya tak gun Terakhir Wow Seluruh Indonesia Dalam Detik yang sama Itu kan Wow gitu kan Kali nggak dilih berapa detik aja Akhirnya itulah Terjadi getaran Kata BMKG kan Ada getaran di Indonesia Tapi bukan gempa Apa Nanti ada arahan Nobar Oh yang Gak boleh ini Mengkap tadi apa Nanti ada arahan dari BUMN Suruh Nobar semua Ya bisa jadi Tapi kan itulah bentuk nasionalisme Bukan kan Indonesia Tapi nggak Bukan apa Nggak ada kok yang di Apa Kalau dibilang mobilisasi atau apa Nggak ada Ini segerpeng jalan loh orang sebenarnya Sepontan Sepontan apa ya Masyarakat lah mungkin Sepontan rakyatnya ini Oh iya Terlalu bangga ini Sejarah betul Perempat final Mulai Jumpa Korea Mulai dari kantor Ruang kantor Ber AC Sampai dipajak Kan ada kan Dipajak Lagi jual-jual sayur Tukang jual sayur Tukang jual sayur Nonton Pakai tipi kecil dan tukang Rami-Rami nonton Udah apa Oke udah udah selesai Kerja lagi Kerja lagi Ngapai sayur lagi ya kan Serasa-serasa macam apa kita ya kan Macam orang Perancis Orang Inggris Kayak gitu kan Kayak gitu kan Kayak gitu lah orang itu ternyata Ternyata sama Tempel aja Kayak gitu Kayak ginilah orang terasakan ya kan Kayak jam setengah 2 pagi kita Palar-palar mau perempuan Mau anak-anak Mau orang tua Kalau kita udah lah ya kan Memang Memang penggila pula Misalnya telat kerja semua Satu Indonesia Semua kan Hari Mageram Cumat pula lagi kan Udah tak kemarin Habis ini tidur Absen tidur langsung Tapi malam ini kan Nanti malam jam 9 Jam 9 Ya iya Masih agak inilah Final nanti jam berapa? Jam berapa? Malatau masa Indonesia Masuk bang Masuk bang Jam 9 juga sih Yakin Yakin Aku rasa finalnya gak jam 9 Jam 9 nya pasti ininya 3-4 nya mungkin 3-4 nya hari berbeda Hari berbeda Hari berbeda Nanti kalau jam 9 Ataupun lebih cepat lagi Karena nanti pembagian hadiahnya lagi Ini lagi kan Takut perpanjangan waktu Karena ini terlalu malam Ini peringkat tingkatnya Menjadi penting sekarang Karena ini menjadi kualifikasi Tiket kualifikasi untuk olimpiadi Nah Indonesia ini sekarang punya 3 kesempatan lagi Untuk masuk olimpi Sekarang Satu Nanti malam Kalau menang Udah Itu udah dapat 1 tiket Sekiranya pun kalah Masih ada perebutan 3-4 Peringkat ketiga Ya kan Sekiranya pun kalah juga Ini masih bisa play off Siap play off ya Lawan Guinea Wakil Afrika Afrika Dia peringkat keempat Afrika Setelah Apa ya Afrika itu ada tiga Yang udah masuk olimpik Ada Maroko Mesir Bali Bali Malah itu ya Apsel Nigeria 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 Kalau olimpia ada banyak Kalau Eropa Memang sepertinya Bagi mereka Olimpik ini Enggak terlalu penting Karena pada saat yang sama Mereka kan lagi concern Piala Eropa ya Sekarang Piala Eropa Abis itu Pra Kualifikasi Piala Dunia Rata-rata Eropa Enggak Enggak Terlalu Antusias untuk Olimpik gitu Kecuali yang menjadi Cuan rumah barangkali Abis ini dapat Medali muas lah Katanya kan Mbak Peh mau diturunkan Kan Mbak Peh sering Jodh Lombiade Enggak Tapi kemarin kan diturunkan Enggak Enggak Dia kan Umurnya aja yang muda Sudah senior Dia dianggap Tua sebelum saatnya Tua sebelum saatnya Kayak Marcelino Ferdinand Judd Bellingham Judd Bellingham Kita kan Kadang-kadang kita lupa Umurnya baru 20 Dikasih beban yang begitu besar Sama kayak Marcelino Marcelino Kita umurnya kawannya baru 20 Umurnya gitu Tapi orang Ya di 13 Dia Di 23 Dia Sumpahnya menang Untuk 20 Masih bisa Dia main untuk 20 Masih bisa Dia Raphael Struik Masih bisa main itu 19 Ok Caraka Masih bisa Semudalah Oke gak usah lah Hahaha Tapi kayaknya Panetia IFC Ini mendukung Indonesia Ke final ini Banyak untungnya Stadion penuh Tiket Indonesia terjual Ini kan hanya Tiket ini kan Sudah main di stadion itu kan Stadion yang Yang kemarin dong Jadi tuah Tua Indonesia Main di situ lagi Stadion Abdullah Main di situ lagi ABK lah istilahnya Abdullah bin Kalipa Hahaha ABK ABK nya Jadi Eh Tiket itu sudah sold out Untuk semifinal Ya Stadion itu 5200 Atau 5400 Gak besar Gak besar Gak besar Kayak lapangan PSD 10 ribu kapasitasnya Ya kalau dipadatkan Ya 10 ribu ya 10 ribu Eh kemarin itu 5 ribu ya 5 ribu Sorry sorry Kemarin itu Kapasitas 10 Waktu perempat final itu 5 ribu sampai 6 ribu gitu lah Orang Indonesia semua Orang Indonesia semua ya Ada orang Korea Satu blok itu orang Korea Soalnya 3 ribu sudah pasti orang Indonesia Kemarin tuh Sudah pasti Sudah pasti kemarin Blok itu kan kelihatan tuh Yang orang Korea itu Nampak yang pakai bandara Korea itu Satu atau dua blok gitu Nah Nanti ketika Semifinal ini Itu sudah full stadion itu Sudah full Kayaknya 8 ribu ada orang Indonesia Keknya orang Indonesia semua TKI semua Jangan salah Usbek banyak Dimana-mana juga Sama Iya cuman gak mau dia Kena pandang Siang-siang sana Perawatan Kalau kena watahari Luntur Luntur Bagus nanti Pemandangan agak bagus Besok berarti ya Gak bagus Nanti Nanti agak bagus Kayaknya nih Ya semuanya dengan baju-baju Yang apalah Yang gulik lah ya kan Gak usah lah Nanti ilang konsentrasi pemain kita Iya Iya Ingatnya Stryk bisa main kan bang? Enggak Tapi pemutihan katanya Enggak Enggak ya ma Pajak yang pemutihan Pajak yang pemutihan Dia diputihkan Kalau dia dapat satu Itu aturannya Kalau dapat satu Satu Sebelum pertandingan itu Misalnya gini Ivar Jenner misalnya Dia kan satu kartu kuning itu dapat Sebelumnya kan dia merah Iya Dua kali kan Kemarin dapat satu Atau Aku lupa apakah Ivar atau siapa yang dapat Cuma dia kartu merahnya satu Baru satu Ketika masuk semifinal Ini satu ini hilang Pemutihan Pemutihan Iya Tapi Stryk sudah dua Sebelum babak perempat final itu Dia dapat satu Babak perempat final Dia dapat satu lagi Artinya kan sudah dua Itu gak bisa diputihkan Itu tetap jadi merah Jadi di semifinal ini dia gak bisa main Jadi di semifinal ini kan ada Diulang dari nol lah Karena ada semifinal kan gitu Diulang dari nol Tapi dengan catatan itu Kartu merah mereka masih satu Enggak dua Kalau dua enggak Berarti ya Sebenarnya Kalau aku seri pribadi Kerugian besar kali nih Karena dia ada gitu Iya Karena Stryk kan Yang Stryker-Stryker gak Perlu kali di depan Tapi Perlu di depan Cuma mobilisasinya Penetrasinya yang buat bingung kan gitu Dia bisa jadi back Sampai ke belakang Sampai ke belakang dia Dan fisiknya luar biasa Stryker Gak ada capek-capek Gak ada abis Gak ada capek-capek Mudah-mudahan bang Itu memang Takdirnya untuk main di final Amin Kalau udah bayar di final Kalau udah bayar di final Satu lagi Satu lagi Betul lah Pencang gagal di final kan Masih ada satu lagi Pinal 3-4 Pinal 3-4 Masih bisa Tidaknya masuk lebih adik ya Iya Cuma kita Merasa Ada harapan lah ya Ada harapan Ada harapan Kalau dulu kan Ada peluang Bahasanya kita cuma Ada peluang Sekarang ada harapan Sekarang udah berharapan Sekarang udah berharapan Iya Ada harapan kita Gak ada lah Satupun yang Yang Dari awal yakin Dari fase grup aja Gak yakin kita sebenarnya Gak yakin Kalau kitanya sih Yang mulailah Yang yakin cuma Sintayong Sintayong Sama ya Kalau tim kita semuanya lengkap Semifinal bisa Ini kata Eric Toher sendiri pun terkejut Mak ini Terlalu percaya diri Karena Sintayong udah baca Lawan-lawan Grafiknya disini Setelah ini Dapat nih Semifinal nih Berarti Targetnya capek lah ya Dan mungkin Dari hitung-hitungan dia Kita itu bisa menang Lawan Jepang Karena kan itu sudah Sudah dapat ini kan Yang dia tidak sangka Adalah Korea itu akan menjadi Juara Juara full Dianggap Jepang juara full Kalau menurut dia ya Jepang udah pasti tau dia Dia pasti tau Jadi dia merasa lebih senang Melawan Jepang Lagi celahnya Ternyata ngelawan Korea pun menang Sebenarnya ini Bukan lebih senang Lawan Jepang Karena Korea negaranya Itu juga Agak apalah Kalau bisa jangan jumpa Kayak Bok Toe lah Tiba-tiba melatih Malaysia Jumpa Indonesia Atau misalnya Tim badminton dari Malaysia Jumpa Indonesia Reki kan kalau Kalau Lagu nasional Malaysia kan Gak pernah nyanyi Yang diam aja Terutama ketika lawan Indonesia kan Agak-agak Apa dia Hehehe Deton di tijen kita juga Hehehe Jadi kita minus cuma strik aja bang Strik aja Yang lain lengkap lah ya Kalau beran Nathan tetap main juga ya Gak diambil jadinya Gak main Lagi gak main Sabtu depan mainnya Sabtu depan ya Sabtu depan ya Finalnya pun udah lewat Tapi kan pelatihnya bilang Ya Lebih bagus dulu main di timnas Mas katanya Sekarang mencari pengalaman dulu ya Semalam tapi dibilangnya kayak gitu Akhirnya bala sama Padang tim ya Gak ada supersopnya Gak ada supersopnya Gak ada supersopnya ya Kalah 8-0 Sama PSP Hehehe Biasanya kalau sudah seperti itu Bapak kedua Nathan pasti masuk Masuk ya Untuk Merubah permainan Merubah permainan ya Ya kemarin kan bang Dia gak ngambil penalti kan Iya Dia gak ngambil penalti Kan itu karena 10 lawan 11 Ya Satu Yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa Nathan yang dicoret gitu Atau Apa karena dia sudah kena kartu Gak tau Aturannya seperti itu Tapi kayaknya pemain Indonesia Berapa orang anak kartu semalam main Banyak Tapi tetap main Nah itu Kenapa dia yang dicoret Regulasinya gitu Karena Korea dapat Kartu kuning jadi 10 orang Lawannya pun harus 10 Gak boleh 11 Jadi 1 orang harus di Untuk penalti Untuk penalti Jadi penaltinya semalam 10 penendang Satu orang yang dicoret Pertanyaannya Kenapa Nathan yang dicoret Gak yang lain gitu Yang lebih tenang Kalau menurut kita ada lebih pengalaman di luar Pasti ketenangannya kan lebih bagus Nah kemarin dia belum habisnya Masih kuat Ya kan Kalau mental kalau kita tanyalah dia Pikir Kelly lah yang jadi ini Atau Arkan Pikri Arkan Pikri Sayang kali kan Tapi baru kali ini penalti diulang lagi Gondolnya 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 Berarti yang dua kali itu Ramadhan sama Arhana ya Ramadhan Semarahan Ramadhan Senanto Itu gak sampai 3 trip ya Gondolnya 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 Tiga kali putar Habis itu Main to Itu baru keberuntungan Oh iya iya Kalau tu Tapi keberuntungan kita Mungkin bang Tawal Menilainya gini kemarin mbak Kan sebenarnya kita dua kali menepisnya Sebenarnya Banyak Banyakan keberuntungan Korea kemarin iyalah makanya aku bilang dua kali pak lima tuh selesai tuh sebenarnya Korea yang beruntung Korea ya Pak berharap penalti aja tuh kan udah bertahan aja kan dua kali di tepi sisi tapi memang kalau secara apalah Bang ya secara kita lihatlah kasat mata kemana memang perbedaan permainan antara pemain yang sering main dipanggil di senior sama yang jarang-jarangnya beda kali kayak di Bekanang kita kayak Bekanang Turahmar semuanya agak ini ya Liga satu ke ini agak-agak jemplang gitu bukan jemplang agak-agak ininya ya nggak tahu entah kebetulan entah tidak ya yang pemain-pemain yang jarang dipanggil STJ itu justru di kanan semua ya ya keli Stroyer ke Ryo Pahmi Pajar Paturahman Muhammad Ferrari Komang kan di situ semua kan di kiri kan kalau di kiri kan habner hancar kan di kiri semua kan serangan-serangan lawan pun jarang sekali dari kiri hampir semua kan dari kanan kita hampir semua negara apa-apa macam tahu negara luar itu pasti tahu kayaknya selalu di eksplorasi ke situ ya kalau kayak Perhari Komang ya nyaman itu karena mungkin ada Rido sama Apner gitu cepat nutupnya agak-agak tertutup lah deh sikit calus-calusnya itu harusnya kan ketika ketika bek di daerah pada pemain sayap kanan atau bek sayap kanannya itu lewat ya bisa tutupkan tutupnya nah itu yang saya agak sering agak telat nutupnya akhirnya selalu berbahaya di situ kan ya gol balasan korea kan dari kanan dari kanan ya semuanya dari kanan gol-gol ketika habner bunuh diri lawan Jordania dari kanan juga mau mau ngalau kan nggak bisa berarti nanti Bang kalau bisa masuk olimpiade tiga pemain senior bisa diisit ke kanan bisa masuk dan tambahan Elkan Bagot lagi kan masih bisa digeser itu masih bisa digeser ke kanan artinya nanti akan ada empat tambahan kalau Indonesia masuk pilihan dunia ya Elkan Bagot itu tidak dihitung senior karena dia masih masih 22 sekarang kan jadi lini belakang itu ya mungkin bisa Habner Bagot Lido yang jadi yang bisa tambahan itu kan bisa IJIS bisa masuk Tom Haya bisa masuk kemudian Raktar bisa masuk Paling mungkin tiga tuh artinya udah jadi tim senior Indonesia yang main ya kalau mau apa Asnawi bisa diturunkan ya nggak masuk cuma Asnawi sama siapa tuh Sayuri aja udah jadi tim nasi Indonesia senior berarti betul yang dibilang Pak Jusung doang dia salut sama Sintayong udah membuat Indonesia itu berubah total 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 360 derajat maka jadi 180 mah 180 350 balik lagi 360 balik lagi deh ya 360 dari sini kan kalau 170 kan gini kalau 3,5 itu balik lagi ya balik ke era 18 kita karena longbol 180 udah berarti tapi apa ya kalau kita dulu ya perasaan ya perasaan kalau kita dulu nengok asik-asik aja ya nengok timnas timnas dulu ya kalau kita nonton ikut semangat kita nih oh nengok jauh 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 nengok itu, tapi ketika kita sudah bermain seperti sekarang iya kan perasaan kita nengok main Liverpool siapa gitu kan kan ada yang ngejek-ngejek timnas dulu timnas waktu Piala Asia yang dibilang pemain TikTok Amerika 2 itu, udah pake panjang Indonesia sekarang ada mereka buat podcast lanjutan gitu kan, dan kemarin mereka membahas ini, membahas Piala Asia U23, jadi ada julukan mereka untuk Indonesia Asian Lamasia Asian Lamasia Lamasianya Asia gitu jadi mereka membandingkan Indonesia seperti main Barcelona Asian Lamasia maksudku dengan cara permainan kita sekarang kalau kita bandingkan sama zaman dulu parah kan kalau dulu kita lihat ya asik-asik aja sih yang gimana bagi yang kita lihat dulu yang dilawan tuh Kamboja Malaysia Laos sama Malaysia dulu udah udah beribang udah ngos-ngosan kita balik kalah sekarang kita jumpa udah kelas-kelas dunia semua kita tonton dikitakannya memang luar biasa lah AFF kan udah mau main lagi nih dekat-main dekat jadi diulang orang itu kan berada kirim tim U20 aja atau U19 atau dibentuk tim baru kasih pelatihnya entah siapa ya kan main aja main pemain Liga 1 semua sekaligus sama Liga 2 itu kirimannya si Tahir lagi nih mah Tahir Masukkan Liga 1 lah aja Tahir Masukkan dia timnas timnas IFF jadi ya secara apa terbentuk ada profesional ada matir Ucok ya pelatihnya Ucok 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 udah 20 dia Ramindra Sabri Ramindra Sabri ya 20 ya oh inilah kasih Fahri Nusa ini jadi pelatih Ucok Fahri sama Marcus lah beneran 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 Marcus U berapa sekarang enggak ada lagi ya 16 enggak lagi ya Marcus 16 16 ya sama Nopak Arianto dari paket tahun oh sama Nopak dia pakai Nopak lah maka dibilang ya CS itu dibilang ya aku tidak pencetus local pride katanya masih sering komunikasi dengan asisten Sintayong Nopak lah memang kenapa kawan dia pikir apa Sintayong ini sama asisten Sintayong Nopak lah kawan-kawan sekamarnya gitu ya sama bandal dulu tuh oke kalau formasi kira-kira yang mana nih ada perubahan enggak nih Indonesia ya paling perubahan dengan streak enggak ada pasti pakai striker kita nih pasti kayaknya kayaknya sanantal apakah streak apakah Koki Caraka atau atau enggak pakai striker orang ini kayak Witten lagi di depan kayak kemarin atau masih ini tiba-tiba di atas bisa jadi ya kan gelandangnya dibanyain karena itu Pakistan kadang Sintayong enggak tahu juga ini memang kalau Sintayong ini tak terdebak lah kalau saat sekarang kan apapun formasi dia bisa bagus pertama enggak pakai striker ya yang pasti bawahnya tetap lah ya yang bawahnya tetap nah yang bawah itu antara Ferrari sama Komang lah ya tetap menurutku Komang ditolongkan pertama ketika melawan Korea itu Komang ya duluan Perari 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 Komang masuk Bapak kedua eh enggak lah kan Komang yang bunuh diri apa ya Komang bunuh diri oke kena ini ya kena kepalanya Bapak kedua itu Perari itu Bapak pertama ya iya gol kan satu-satu kan Bapak pertama satu-satu iya Bapak pertama 1 Komang ya 2-1 Bapak pertama menang Indonesia kan sebaik gol satu-satu langsung umpan siapa umpan jauhnya Jenner itu kan disambar sama Sruik Sruik 21 tapi yang kena kepala Komang itu kan Komang ini mau golkan aja sekarang tapi kepala bisa ke gawang lawan tiga tiga berarti gol tiga dia gol ke gawang sendiri golkan hebat Komang nah jadi antara Komang dengan dengan Ferrari Komang sebenarnya stabil mainnya semangat enggak tahu kenapa di akhir-akhirnya itu kayak mungkin karena mungkin karena dia bunuh diri agak agak down sedikit dan berpengaruh salah stamina nya masih stamina Liga 1 dia kalau secara ketenangan secara lebih bagus Komang pada Ferrari kalau benar sepertinya Ferrari gerasak-gerusok sebenarnya kadang-kadang keluar typical Liga 1 nya dong kan mau udah gerbak gerbuk kan panas juga dan itu masih Liga 1 ada bola suka kali menutup-menutup sampai itu udah gak ada lagi yang menutup-menutup datang ambil bola kan gitu berapa kali itu lolos berapa kali itu lolosan gara-gara dia mau nutup pas di pas dikawal Komang gak ada lebih stabil ingat aku Bagas ada bang ada kan kemana dicoret gak jadi gak jadi tapi tetap dalam tim dia walaupun gak pernah main ada 2 orang yang gak pernah main Bagas sama Donitri Pamungkas Donitri ya kalau yang main keeper keeper lah keeper ketiga ada yang tadi udah main yang waktu lawan jordan yang si ceterang satu lagi yang gak apa belum main pas ya tetap upner keeper Enando Enando pasti Enando sebelah kiri upner back tengah itu tiga kan kirinya upner tengahnya riski ridho kanan antara komong sebelum waktu pas yang lawan korsel kan sempat kita lihat juga kan Justin Hapner latihan terpisah berarti betul-betul main strategi si Tayong masuk ini dah pas latihan 15 menit itu kan diluar latihan terpisah karena wartawan masih ada tapi memang sengaja dibuat si Tayong latihan pura-pura aja segitunya dia cari strategi itu ya keluar wartawan semua tapi si Tayong ini licik ini kan menurut aku strateginya kayaknya betul-betul latihan masa depan ini mikirnya udah sampai ke situ sampai dia mikirkan pakai baju suruh baju orang dipakai di acak bajunya di acak luar biasa memang si Tayong kalau menurut abang Ridho gimana semenjak piala U23 Ridho besar kembang luar biasa kembangnya dan sangat bagus sangat stylish stolid juga dan kabar-kabarnya sudah banyak yang mengincar dia abroad Witan juga Witan kabarnya mau abroad lagi tapi gak tau kemana kuda betul Degar Davis betul dua ini tapi masalahnya Ridho ini polisi gak ya gak bukan polisi Perari aja Perari polisi Perari polisi Ridho gak polisi sipil sipil ya kalau sipil bisa lah karena kalau polisi kan gak mungkin dia abroad lagi siapa main di Bayangkara FC nanti siapa balik ke negara Perari mungkin itu juga stress Perari aduh main di negara 2 mau dilawan Pak Sumantra polisi kan disuruh balik semua nih gak tau apakah ini di sikap mereka bagaimana atau gak apakah ada yang mundur dari polisi kan ada juga tuh kayak apa poli kan mundur tuh Ripan Ripan ya Ripan Nurmukli kan gak polisi lagi karena mau main abroad katanya masih bolak-balik cuti kayak Ripan boleh kan boleh dia polisi tapi main di luarnya cuma kan kalau polisi kan kalau poli kan gak sepanjang bola liga poli itu cuma berapa bulan paling lama 3 bulan paling lama cuti lapel 3 bulan 3 bulan bisa paling lama itu bola 9 bulan udah itu di luar negeri pula dan kadang-kadang juga kontraknya kalau di luar negeri itu gak setahun paling cepat setahun lah paling cepat jarang 2 tahun 2 tahun ya benar-benar kayak Marsyri itu 3 tahun kan ya lah Ruralogwate itu aja 3 tahun kan Ruralogwate 2 tahun 2 tahun ya di Bransropur sampai 2025 eh 3 tahun 3 tahun ya 2023-2025 sampai 2025 Rido memang perkembangannya cukup tenang jadi kalau ratingnya berapa kita kasih Rido di PLC nih rating dari 10 sampai 100 sebelah sebelah bermarah Bapak itu di sini Bapak di sini itu mana yang gemua itu ada projek ada projek alam untuk untuk apa apa keluarga Bang ngutip nanti nonton bareng instruksi dari Pak Wali kutip duit ini tapi dia katanya tapi nanti datang ya iya larilah pendengar terkutip dulu malam ini mau menghubungi hamba Allah ketanya tadi jangan kali cerita warga kutipnya itu oh iya ya saya tinggul kau ya pakai ikutansi kalau kutip jadi berapa Rido rating ya 9 aku 9 kasih Rido 9 lah dari 0 sampai 109 dari 109 enggak lah dari 10 sampai 10 aja lah ratingnya aku 8,5 Bayu 9,5 9,25 lah bagus betul-betul betul-betul lebih lebih matang ya dia lebih stabil ketika Witan Witan ketika lawan Jordania itu bisa dibilang 10 lah oh iya sempurna lawan sempurna tapi ketika melawan Korea dia turun dia turun tapi lebih turun lagi Marcelino watulun Korea Marcelino sebenarnya bagus cuma stabil peluangnya depan gawang banyak sekali peluang yang enggak dia dapat tapi keberadaan Marcelino itu membuat kucar kacer banyak pertahanan Korea hanya saja di peluang dia banyak enggak enggak masuk tapi menciptakan peluangnya berdua sama Witan berdua ketika melawan Korsel kemarin tapi aku menengok Ridho ini betul sudah matang sosok sosok pemimpin leader bisa enggak 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 seratus mana itu agak dulu kan masih sering calus umpan sekarang enggak 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 sudah mulai terukur semua rata-rata mengherankan kalau enggak ada tim luar yang melirik Ridho di sini paling tidak Jepang Korea kalau menurutku Korea kalau bisa ke Arab lebih jelas enggak mau ada nama-nama Arab tapi baru lawan Korsel itu lah aku lihat dia agak stress sedikit kenapa baju sudah keluar selama ini mana pernah keluar keluar sedikit masuk tapi dia lawan Korsel itulah yang menenangin orang Korsel yang lain hiporia datangin mampus kalau kalah mungkin itu juga dia bilang dia sudah datangin juga dia sudah salah dia sudah salah juga kanan kanan ini agak susah diprediksi bukan karena sama-sama solid tapi sama-sama calus semuanya calus kayaknya Indonesia gak akan apa ya kalau secara umum itu mungkin agak lebih sedikit menahan diri dulu banyak yang ditempel karena ketika kalau kita ngegas lawan uzbek ini mereka akan ngegas balik ini bahaya jadi bagaimana biar temponya Indonesia dulu yang menguasai kalau aku rio pahmi rio pahmi atau pajar pajar kayaknya rio pajar pemain pengganti diganti lagi memang memang betul calus betul gerugi betul tidak sesuai ekspetasi dia makin lebih ini kan udah tau bola mau apa crossing ke si kanan si Witan dipotong ya kemarin potong ya enggak nah enggak bisa rio pahmi rio pahmi rio pahmi rio pahmi nah yang tiga ini tetap jenner Nathan dan Arhan depan dua tempat kayaknya pasti untuk Marcelino dan untuk Witan satu lagi di tengah siapa itu lagi apakah tarik ke depan apakah tarik ke belakang satunya ini kan menurut tipe playmaker kita enggak ada lagi Arhan 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 dulu kali dimain adalah resiko dibanyain gelanda resiko untuk dia opsi nanti mungkin kan di 70 80 kalau kreator sudah mulai pening mungkin bisa lah jadi solusi dia enggak tahu tahu juga kadang Sintayong dimainkan yang pertama yang tahap apa kedua baru dikasnya kalau kalau ini dia enggak berani seperti itu spekulasi kalau menurutku lawan Usbek ini dikasih angin bahaya pasti ada striker kalau menurut aku pasti striker dari pertama diturunkan Sanantala kalau berarti Sananta Sananta enggak pasti bakalan sanggup main 90 menit kalau bagus menurut apa ya Sananta ini enggak tahu apakah sudah perkembangan sudah bagus selama berapa lamanya di besut Sintayong terus tapi ketika kemarin ngelawan Korea itu bagus itu dia lawan Korea itu permainan Indonesia lebih beda biasanya main opar dan dia ada lambung-lambung karena ada target mainnya kan ada Sananta tapi hoki kalau ditaruh hoki di bawah lebih calus lagi lebih calus lagi dia tidak bisa berperan seperti Budi Balaja kalah seperti si strik juga tidak bisa berperan seperti Sananta beda Sananta itu kan sendiri dia cirinya gaya permainan dia memang seperti inilah gitu tapi ketika dia bermain seperti itu bisa merubah gaya permainan Indonesia apakah Indonesia mau pakai seperti itu atau enggak itu kan STI yang melihat sudah waktunya bermain dengan cara seperti itu masukkan Sananta hoki ini kita tidak tahu dia bermain seperti strik tidak bisa ketika melawan siapa yang marah marah lawan Australia ketika dia mengambil bola ke tengah menceput bola ke tengah kemudian membagikan bola itu bersalahan timing yang enggak pas mengumpan kepada siapa juga enggak pas jadi ada beberapa pemain yang kosong ketika dia mengirimkan itu harusnya ke pemain yang ini lebih bagus dia pemain ke yang sana jadi timing dan keputusan dia itu masih belum belum dapat menurut aku Uki belum menyatu di tim menurut aku dari dia yang diturunkan lawan Australia itu itu juga menurut aku benar ya Nathan itu enggak pernah aku rasa baru-barunya dia kenal sama sama Uki mau dia kesel gitu berarti kan betul kesalahan mendahasan mungkin ya dan dia minta hopurnya langsung ke badan kan itunya yang si Nathan kemarin ini sementara Nathan sudah sudah ancang-ancang mau setan kalau mau bawa bola kayak kemarin dapat bola pun bodibal kalah pula lagi hilang mati bolanya jadi balik lagi kalau secara pengalaman Uki ini udah luar biasa sebenarnya dengan umur segitu udah nasional udah berapa kali dipanggil ya diturunkan enggak diturunkan tapi pengalaman kan sudah terbentuk disitu kan jadi Sanantala kita masukkan aja nih mungkin Sanantala berarti siap-siap permainan kita main umpun-umpun trouble apa nih crossing-crossing kalau di Sanantala manfaatkan sundulan dia cuma kalau main seperti itu Usbekistan serangan balik cepat juga ya serangan balik cepat dan kemudian mereka punya baik tengah yang tinggi-tinggi juga badannya tinggi tegak pendekar 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 kayak Kabib Nurmaggedop semua ini kayak siapa badannya ketika main kayak siapa kayak Kabib pendekar apa enggak terbang itu Marcelino sama Widan tapi kecil betul-betul kecil kayak Indonesia zaman dulu ada juga banyak kayak model-model kayak Ahmad abosbek 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 vajuliep kecil badannya kecil kekek Marselino juga badannya lebih tinggi Marselino Marselino terdapat tinggi 179 karena badannya mungkin agak lebih sekarang udah lebih tegep jadi nampaknya macam pendek padahal lumayan kita jumpa 178 178 lebih tinggi dari kita karena waktu dia berdiri sama stroke memang stroke kan tinggi tapi enggak jemplang kali berarti kan tinggi manusia beda-beda segini 10-10 cm juga sama stroke stroke itu 186 kalau enggak salah yang tinggi itu kan jai 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 bagot tinggi kalau bisa jadi kipar sama kayak Ernando kita bilang kecil 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 memang kecil kalau ukuran kipar kecil 178 179 175 177 udah paten juga tinggi kan 189 kayak ucok bang gultom 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 badan yang lebar gitu dia oke sananta ya sananta sananta arab enggak ada yang akumulasi kartonan memang enggak ada enggak ada enggak ada bersih main mereka bersih ya bersih yang melanggar apa lah yang kena-kena ya arab yang kena kartu merah kena kartu merah top score-nya kena kartu merah kita pun meratakan yang gul kan sedangkan BKD 2 gul 3 gul dong komang 2 streak 2 streak 2 si arahan 2 si marcellino 2 kan jadi 3 tim yang melaju ke perempat final ini itu 3-3 nya itu mencatat 7 gul kemasukan 5 eh Indonesia memasukkan 7 kemasukan 5 sama dengan Iraq kalau Jepang itu 7-3 kemasukan 7 kemasukan 3 yang luar biasa ini 12-0 tidak pernah kemasukan ya mencatat 12 gul inilah nanti ini dia sekali dibobolkan salah ini jadi motivasi tim nasibah untuk memecangkan rekornya 5 Thailand biar lu kebobolan Uzbek kan belum pernah kebobolan udah dipecahkan lah Malaysia Malaysia 60 50 50 50 50 50 50 kalau Thailand dan tempat Saudi 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 Thailand 30 30 30 perandingan terakhir kan sama Uzbek P6 semi perpak penalti malam lawan apa dia P6 Lirak kalah satu sama Irak Pernyapar 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 pada Lirak sama Thailand kalah ya 2-0 yang cocok lah gak usah masuk P6 gak besar kali kepala ini Indonesia yang terbesar ya udah lah kita bukan besar kepala tapi memang dengan hasil proses kita dari bawah betul-betul merangkak jalan dan berlari ini udah jalan cepat lah ya belum lari belum lari jalan cepat lah kita tapi kalau menurutku U23 ini PLC ini udah lari ini udah lari betul ini makanya besok lagi besok final kan yakin loh amin berapa skor 2 jam lagi berapa skor sejam lagi 31 3-1 Bung Irfan 2-0 Indonesia betul apa Wagus 2-0 2-0 sama kita 3 ya 2-0 eh ke 2-1 ke 3-1 aja lah 2-1 kayak burung burung kakak tua ada ini prediksinya itu prediksinya itu prediksi biasa lah prediksi-prediksi ini ya prediksi-prediksi hewan ada katanya burung itu cering ya pake ini ya pake cincin kayak cincin gitu kan pegangnya paruhnya di paruh ke sini Indonesia sini gendir dimana dimasukannya 3-1 3-1 3 kali masuk kaknya kemari 1 itu amin semogalah ya sama-sama bentar lagi final juga kan bakalan mati-matian juga pasti banyak goal juga nih pasti banyak goal dan berhati-hati kita berhati-hati ya Indonesia tetap dengan permainannya pasti 1-2 1-2 1-2 nya pasti tetap main lho pun minus troik mungkin agak-agak ada perubahan lah pasti walaupun apa minimal ada bola Arhan dengan adanya Sananta kalau Sananta yang main malah lebih ada yang dicari bolanya biasanya kan kalau di sini kalau di sini kalau di Sananta kalau Bagot ke Bagot ya kan selalu kalau sekarang banyak kalau sekarang banyak omong sama Sananta jadi dua target di Sananta di Skrido pun target juga kalau di sini ada Jai banyak ada Bagot semoga lah ini kita udah mau main udah mau main siapa dulu siapa nanti kita sekitar jam setengah sembilan kita melayar jam setengah sembilanan lah ya lab 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 reaksin ngeri cuannya jadi gajar sama bapak yang ini yang hari ini gak datang Pak Gemoy Pak Gemoy kami memang lagi sibuk ngurus nobor-nobor memang kami perdayakan untuk yang podcast mencari dana untuk hati kata langsung gimana dia lingkungannya dulu yang di kedepan harus lebih penting itu tugas negara itu katanya gimana lagi di wilayah iya macam betul kalau punya wilayah lagi di wilayah lagi di wilayah lagi di wilayah lagi di wilayah padahal di rumah tapi memang tugas keplik itu paling ini lah paling konkret di dunia bahkan presiden itu masih bisa tidur itu gak bisa gak bisa orang manten orang kawin dia orang sunatan dia meninggal dia ngasih sambutan maling tetangkap pun dia maling dia ada seronda dia gotong baru wajib lapor ada warga baru wajib lapor semua malah tapi kan memang dia pas kalau ngundur kutubah disitu dia orang yang kan dua menitnya gak bisa diam diam sakit bang apalagi gak bercakap sakit orang cakep sampai semua oke lah daripada bergibah kita kita persiapkan aja dulu semifinal ini semoga hasil yang terbaik buat Indonesia amin dan mengukir lebih tinggi lagi sejarah karena baru pertama ikut itu pun sejarah buat kita lolos di fase grup itu sejarah buat kita perempat final pun sejarah kita dan mengalahkan akasa Asia ini semifinal inilah pembuktian kita bahwasannya kita akan terbang lebih tinggi menuju Olimpiade kalau Olimpiade sudah hampir 70% kalau menurutku 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 negara teman kalau misalnya pun 4 Gwena playoff nya secara ranking mana Gwena itu secara patah pun gak ada berarti misalnya Google Map kayaknya gak Gwena itu ini ini agak apa sikit ya lucu-lucuan jadi nanti kan akan main di negara netral mainnya di Perancis tanggal 9 Mei kalau gak salah pengenian sudah ditentukan jadi kenapa Gwena ini bisa bisa melejit mengalahkan Nigeria Afrika Selatan semua negara-negara besar di Afrika karena kalau main di kandangnya itu di depan stadion itu parkir panser tank negara-negara aman lah nah kemudian ketika di dalam stadion masuk tentara semua masuk datang presidennya presidennya nonton dikawal dua peleton ini semua ada mengokas senjata orang ini apa ini orang main di kandangnya sendiri dia menang terus main di kandang orang kalah terus makanya main di tempat netral akhirnya ketika masuk peringkat ketiga peringkat ketiga itu kan gak home and away lagi main di tempat netral nah ini kesempatan untuk Indonesia karena mainnya di di Prancis dan ketika sudah masuk babak playoff itu Indonesia bisa nambah pemain bisa nambah pemain ya karena udah bukan Piar ASEAN lagi oh iya 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 bisa main kemudian kalau ada pemain baru nanti misalnya siapa bisa main gitu atau bisa capot dari U20 misalnya kalau ada yang bagus pokoknya internet baru lagi kan boleh kan ada yang cenderanya ada di tim U20 panjang pemain keturunan Sudan bagus U20 iya coda manik belum lagi ada 6 orang itu 6-7 pemain abroad pemain turunan ya ini kan kalender pipa kan apa kalau BAD kan playoff nanti itu terpasuk kalender pipa berarti kan bisa sebenarnya pipanya kelas berapa gitu ada kan ada kelas-kelasnya AFF aja udah masuk katanya cuma kelas C mungkin ada yang kelas B ada yang kelas A prapiala dunia sama piala Asia Eropa Afrika itu kan kelas A tapi ini enggak dihitung nilai bang enggak 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 diatas semua nih Jepang itu peringkat 20-an sekitar kemudian 54 Uzbek itu 60-an enggak enggak masuk piala kedua kita 50-100 50-100 putaran kedua ini nanti kualifikasinya bisa didapat lagi apa kita kalau bisa sekarang putaran 3 piala apa nanti itu kan semuanya diatas Indonesia jadi kalau kalah itu enggak dipotong menang ditambah mantap oke Pak Yoh sudah sudah satu jam tutup Pak Yoh Pak Yoh kita memukir sejarah baru Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Marahmatullahi 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 Marahmatullahi